Setelah menabung selama 11 tahun, seorang petani kangkung akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Calon jemaah haji ini akan diberangkatkan dalam klotar 20 dari Bandara Kertajati. 420 calon jemaah haji akan berangkat dari Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Yang menarik dari nombongan haji ini adalah terdapat beragam profesi yang berhasil menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Salah satunya adalah petani kangkung. Ya, dia adalah Muhammad Ali Usman. Pria asal desa Helut Kecamatan Kadipatem ini berhasil menabung untuk berhaji. Selama 11 tahun, dirinya mengumpulkan uang hasil berjualan kangkung dan mengisihkannya untuk berangkat ke rumah Allah. Jadi hasil dari pada kangkung itu ditabung. Berapa tukang per hari? Ya, per hari disisihkan cuma Rp30.000 sampai Rp50.000. Dari penghasilan per hari dapat berapa? Penghasilan per hari itu Rp400.000 sampai Rp600.000 per hari. Selain petani kangkung, terdapat pedagang roti bakar yang berhasil berangkat haji tahun ini. Kepung roti bakar dengan berbagai sempatan. Jadi artinya keberangkatan yang tahun ini berangkat, itu adalah keberangkatan yang melakukan pendabaran antara kisaran tahun 2011-2012 dan ada di awal 2013. Ratusan jemaah calon haji ini tergabung dalam kloter 20. Pelepasan jemaah calon haji pun berlangsung di halaman pendopo. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, INEWS, melaporkan.